Haduh, panas banget nih hawanya. Panas-panas gini, enaknya makan lontong kupang plus es kelapa muda nih. Nah, mumpung kita lagi di Sidoarjo, kayaknya gak afdal deh kalau gak mampir ke bursa kupangnya. Setelah mendaki gunung lewati lembah, akhirnya sampai juga ya kita di bursa kupang Sidoarjo. Di tempat ini semua tenanya menjual lontong kupang, tapi kita langsung aja deh pilih salah satu penjual yang letaknya ada di ujung. Yuk kita pesen menunya, lontong kupang, sate kerang, dan es kelapa muda. Bahan dasar pembuatan lontong kupang ini adalah kupang putih, hewan laut sejenis kerang yang punya ukuran kurang dari 1 cm, atau sebesar butiran beras. Duh, kecil banget ya Mitra MPB. Terus gimana sih cara ngupas kupang dari cangkangnya yang super imut itu? Nah, jadi sebelum kupang diolah, kupang terlebih dahulu dipisahkan dari cangkangnya dengan cara direbus. Setelah direbus, barulah daging kupang akan otomatis terpisah dari cangkangnya. Daging kupang inilah yang baru diolah dengan bumbu-bumbu untuk dijadikan kuah lontong kupang. Cara penyajiannya pun gak langsung dimakan begitu aja ya Mitra MPB. Sebelumnya ada garam gula, bawang putih, cabai, sama jeruk purut yang dicampur di piring seperti ini. Terus ditambah petis. Lontong dipotong di atasnya. Tambah pelengkap lentok ubi. Baru deh ditambah kupang plus kuahnya. Jadi rasa lontong kupang ini ada gurih, manis, pedas, dan ada rasa asam dari kucuran jeruk purutnya. Hmm, kebayangkan gimana segerinya makan lontong kupang di siang hari kayak gini. Setelah menunggu, akhirnya datang juga nih lontong kupangnya. Oh iya Mitra MPB, makan lontong kupang rasanya kurang lengkap ya kalau gak dicampur sama gandenganya. Yup, sebetul banget. Sate kerang. Bumbu sate kerang pakai petis yang sama buat lontong kupangnya ya. Lontong kupang udah, sate kerang udah. Nah, ini dia. Es lapa muda yang menambah kesegaran kulineran kita kali ini. Duh, udah gak sabar banget nih. Yuk, langsung aja kita cobain lontong kupangnya. Hmm, tekstur kupang yang lembut. Dipadukan sama kuah khasnya dan lontong. Menjadikan lontong kupang ini jadi salah satu menu kuliner yang wajib banget nih buat Mitra MPB cobain. Nah, sambil makan lontong kupang, jangan sampai kelupaan ya sate kerangnya. Sate kerang ini bener-bener nyatu banget rasanya sama si lontong kupang. Udah seger banget ngerasain lontong kupang sama sate kerang? Wah, pedes nih Mitra MPB. Kita seruput es kelapa mudanya ya. Oh iya, kenapa sih kalau makan lontong kupang disarankan minumnya es kelapa muda? Nah, ternyata kupang ini menyimpan sedikit racun yang akan dinetralisir sama air kelapa muda. Gimana Mitra MPB? Tertarik mencobanya? Terima kasih sudah menyaksikan Belakraan edisi kuliner kali ini. Sampai jumpa di MTB Belakraan berikutnya ya.